Jutaan fans geleng-geleng Luna Maya dicium Ariel Noah di depan sosok ini, video bukti keromantisannya. Luna Maya minta dicium Ariel Noah di depan umum 10 tahun lalu, jadi saksi keromantisan pasangan selebriti yang hingga kini masih jadi perbincangan publik. Tidak hanya itu, dari video 10 tahun silam, terlihat bagaimana kepolosan Luna Maya menunjukkan perasaan cinta pada Ariel Noah yang saat itu masih jadi vokalis band Peter Pan. Bila menilik keromantisan Luna Maya dan Ariel Noah dalam video tersebut, tidak heran bila mantan pasangan kekasih itu hingga kini masih sering jadi sorotan publik. Terlebih status keduanya, baik Ariel maupun Luna sama-sama masih jomblo alias belum memiliki pasangan. Bahkan beberapa waktu lalu saat Luna Maya putus dengan mantan kekasihnya Reino Barak, sosok Ariel Noah kembali disebut-sebut akan kembali kepelukan aktris 35 tahun itu. Kendati banyak yang mendukung Luna Maya dan Ariel Noah untuk kembali berpacaran, namun sepertinya mereka tidak mengamini dukungan tersebut. Kisah cinta Luna Maya dan Ariel Noah pun hanya tinggal kenangan dan salah satu yang tersisa adalah momen kemesraan keduanya di atas panggung dasyat tahun 2009, tanggal 19 April tahun 2009. Kala itu Peter Pan yang kini telah berganti nama menjadi Noah memenangkan penghargaan sebagai band terdasyat yang diselenggarakan oleh dasyat. Ariel dan Luna Maya terlihat malu-malu saat berada satu panggung saat itu bahkan keduanya menunjukkan keromantisan. Luna pun tanpa sungkan menunjuk pipinya sebagai kode agar dicium oleh Ariel. Peristiwa yang jarang terlihat di layar kaca itu untuk pertama kalinya terjadi saat Ariel dan awak peterpan lainnya naik panggung di acara dasyatnya Ward, di Dom, Pantai Karnival Ancol. Ariel naik ke atas panggung bersama teman-temannya. Ketika Ariel naik ke panggung, gemuruh penonton terdengar meneriakan kata cium, cium, cium. Cium, tanya Raffi Ahmad. Mendiang Olga Syahputra pun kemudian memberikan ciuman di pipi Ariel Noah. Ariel pun setengah bercanda sambil mengelus pipinya menyebut ada kumis. Olga Syahputra dan Raffi Ahmad kemudian menyalami para personil peterpan satu persatu hingga tiba saatnya Luna Maya yang memberikan ucapan selamat. Luna pun menunjuk pipinya meminta untuk dicium Ariel. Tampak malu-malu akhirnya pipi Luna dan Ariel pun tampak bersentuhan. Hal ini sontak membuat para penonton dan presenter kegirangan. Luna, gimana Luna? Tanya mendiang Olga sambil tertawa. Abis ini pasti gak ditelepon berapa hari nih gua, jawab Luna sambil tertawa. Si Ariel malu-malu kucing ya, timpal Raffi Ahmad. Ha sebentar, abis ini gua gak ditelepon berapa hari, artinya telpon-telponan dong, tanya mendiang Olga. Luna pun kemudian menjelaskan mungkin Ariel bakalan marah karena terus-terusan dikerjai oleh Luna. Luna Maya lakukan tes kejujuran. Menjadi jomblo dan ditinggal menikah oleh mantan kekasih, Luna Maya tak henti-hentinya jadi sorotan publik. Mulai dijodohkan kembali dengan Ariel Noah hingga disebut-sebut tengah dekat dengan pengusaha asal Malaysia. Baik bahasan soal Reino Barak maupun pengusaha tajir asal Malaysia. Keduanya kembali mencuat setelah Luna Maya digoda Raffi Ahmad, Ayu Dewi, Felicia Angelista, dan Denny Cagur saat acara dahsyatnya World 2019. Terima kasih telah menonton!